Anda yang kuat kalau marah-marah itu dia dulu gimana sih anda marah-marah ini motor sampai jatuh Anda ngapain teriak-triak Anda ngapain ini gimana aku emosi kali ini bukan settingan ini ya Anda yang bernama Deddy iyalah aku preman terkuat di bumi sekarang ini kekuatan aku udah melampaui batas ku dengar-dengar dari pemerintah setempat katanya kau orang kuat mau ku tantang kau dulu maaf ya eh mael preman sini anda woi ini nantang kemana nantang tuh di depan nantang tuh disini loh nantang tuh gini loh Anda nantang saya iyalah hahaha kecil orangnya kau bilang kecil di rumah tadi tidak tidak jauh anda nantang saya Hai bentar anda nantang saya kan ya nggak apa-apa kalau nantang saya nggak apa-apa tenang-tenang-tenang saya panggilin uya-kuya eh apa itu enggak anda nantang saya urusannya apa enggak saya punya hutang enggak tema hari ini adalah muda ganteng dan terkenal muda ganteng terkenal anda muda enggak ganteng enggak sepele beliau ganteng enggak muda enggak tapi kami terkenal Oh iya bener-bener tahu dari mana anda terkenal tuh tahu dari mana biar kita banyak ya iya banyak yang bilang tetangga-tetangga ngobrol mail terkenal jadi kami merasa yakin datang kesini gitu ada ngundang sini ada katanya cuman ditelepon nggak jelas lagi Yaudah datang aja kan yang penting datang ya yang penting datang Oh ya udah oke kalau gitu kita lihat dulu Mael dan Marco tapi saya sudah pernah collab sama dia sih memang kurang ajar orang-orangnya jadi kita lihat dulu siapa mereka itu sebenarnya guys guys berhati-hati dengan sosok yang berikut ini ya guys Maeli dan Marco preman penguasa bumi yang satu ini dapat membuat kalian tertawa terbahak-bahak ya adalah tak u-u iya dan tahu nggak guys Maeli dan Marco ini merupakan salah satu selebgram yang populer di jagad maya karena aksi jenakanya dan diunggah di akun Instagram pribadinya selidik punya selidik guys Maeli dan Marco akhirnya terkenal dan kini sering diundang oleh beberapa selebriti tanah air untuk mampir di channel YouTube mereka waduh mantul banget ye mana ada preman begitu mana ada preman duduk begitu tuh nggak ada ini kan gede mas luas kok buat malu aja ini preman terkuat di bumi Mas taunya dari mana sudah dinobatkan oleh sudah dinobatkan pemerintah pemerintah widi terakhir juga udah dipatenkan juga oleh PP POM ya bener ya udah obat dan makanan mas oke tapi mereka nih luar biasa mereka nih orang yang baik banget karena mereka berdua pernah datang ke rumah gue dan mereka ini di luar dari tampangnya semuanya mereka ini adalah anak muda yang keren sopan anak muda baik jadi salut kreatif sama mereka tuh hebat hanya diundang di hitam putih memang penghargaan besar untuk kami preman terkuat di bumi bisa diundang di acara hitam pucat ini hitam putih hitam putih hitam putih hitam pucat ini lagi sakit kanan rusak acara saya sakit itu hitam pucat itu salah salah hitam putih berarti bangga bisa hadir di sini ya bangga biasakan kami ada di jalan-jalan di terminal sekarang di sini studio ber-ac oh iya ini bentar lagi mau pelenggak tahan Kak masuk TV gak tahan Kak dingin kali katanya masuk TV ya tapi gimana awal mulanya kalian akhirnya bisa jadi youtuber tuh gimana eh gak ada minuman oh nyindir nyindir awal mula nyindir anda nyindir saya anda anda nyindir saya itu gak nyindir anda nyindir saya memang udah bawa dari rumah anda nyindir saya memang udah 8 tahun acara hitam putih tidak ada minuman tau kenapa kenapa mas Z anda gak punya sponsor kopi harus kopi ya kalau mau ada di belakang apa air ac tapi kan biar gak ada minuman snek ada udah kok gak dijawab gimana kalian akhirnya bisa ketemu terus bikin jadi youtuber gimana ceritanya awalnya dimakan lagi loh iya Kak awalnya itu aku nih bukan sebagai youtuber awalnya jadi awalnya tuh sebagai supir seorang artis juga oke jadi waktu itu artis itu Diki Chandra namanya Pak Diki Chandra waktu Pak Diki Chandra mengadakan perkumpulan penulis terus Marco ada disana ternyata dan aku gak tau itu Marco waktu itu aku disuruh buatin kopi untuk mereka semua aku buatin eh ternyata aku buatin Marco dan sampai sekarang baru ketahuan bahwa sani Marco pernah aku bikinin kopi jadi anda tuh supirnya Diki Chandra oh iya yang pernah buatin Marco kopi iya saya dulu pernah buatin Marco kopi sekarang malah dia jadi anak buah banyak orang sombong hari ini ya kelihatan mas kelihatan Bapak siapa ya kok baru liat baru liat om memang memang kalau orang kecil nasibnya gitu lah ya memang orang kecil nasibnya gitu tapi tapi mereka ini katanya dari Medan ke Jakarta kalau Ma El dari Medan ke Jakarta tahun 2005 2015 2015 dari Aceh dari Aceh ke Jakarta tahun 2015 dan katanya sempet sulit sampai makan aja susah sampai kelaparan oh iya dulu sebelum kayak sekarang belum gak ada duit dompet kosong saya isi dompet lagi biar sebel orang isi uang nih siapa isi duit kertas iya sih kertas jadi memang gua sedih sedih jangan nangis Ma El memang susah kali kalau diceritain om apa 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 gak bisa kami mau makan mariko 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 keknya kayak injek mariko udah 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 aku bilang gak lucu lagi jangan di pake dipake ya jadi memang sedih nangis beneran loh tapi tapi nangis beneran berarti memang bener perjuangan lu gila ya pernah minum air putih aja bahkan iya dulu malam tuh mau makan gak punya uang jadi biar supaya nahan lapar itu minum terus-terusan jadi gelonggong saya dulu tapi gelonggongan tapi lu pernah gak ngebayangin bahwa dalam hidup kesulitan susah seperti itu ending-endingnya bisa sekarang sukses gak pernah ngebayangin sih jadi sekarang ini kayak mimpi aja ya gitu kayak mimpi wah bisa jadi kayak gini apa yang mempertahankan lu ketika udah lu sukses tapi karena gue kenal sama mereka gitu gue kenal mereka mereka pernah ke rumah gue juga dari dulu seperti apa betul dan ketika mereka ke rumah gue yang gue salut dari mereka mereka ini sopan banget santun santun sekali itu apa yang mempertahankan sifat lu di semua kesuksesan ini lu masih bisa sopan santun ya saya ingat diri saya yang dululah saya dari orang kecil dari diajarkan berat itu baik walaupun sekarang udah kayak gini tetap menjaga itu tetap menjaga balik ya gue masih lapor kali nanti kasih makan nanti kita masjang tidak lupa kulitnya betul jadi menarik sekali mereka waktu itu ke rumah saya jerome mereka ke rumah saya itu kita mau bikin collab Oh, selain ngundang itu, ngundang pejabat juga? Bukan, bukan. Bukan, bukan. Emang dia pake batik? Lu asal liat batik pejabat, bukan. Dikirain, bukan. Makanya pake batik. Lu semua batik pake pejabat. Good jokes. Udah ke rumah saya. Kita mau bikin scene di Youtubenya mereka. Scene di luar. Rampokan rumah. Di luar udah di set sama Marco ya. Udah set, dateng jam 9 pagi. Sampai jam 4 sore. Hujan. Jadi? Nggak jadi syuting. Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore hujan. Diem aja mereka berdua. Semuanya hujan. Udah gak semangat itu. Udah diem udah jutek gitu. Pulang akhirnya. Pulang. Sepeda gue hilang satu. Kompor hilang satu. AC hilang satu. Ntar om, katanya sebelum masuk udah janji gak mau ngobrolin apa yang udah kita ambil. Ya bener, bener, bener. Oh sekarang dibahas. Oh gitu ya. Udah bikin perjanjian gak ngomong-ngomong tentang itu. Mas. Oh ribut kali. Untang tinggal orangnya di ngobrol. Ada musiknya. Emang ada musiknya. Konsepnya begitu Mael. Kita ngobrol, dia mengiringi. Eh ini ke siapa sebenernya? Gak. Santai bang. Jangan marah-marah. Ada musiknya diomelin. Maafin bang. Jangan-jangan masih tipi gini. Tapi Jerome. Kalau Jerome nih. Kalau tadi kan mainnya cerita ada masa-masa sulitnya. Kalau Jerome waktu ketika di Jepang. Ada ngerasain masa-masa sulit gak di sana? Waktu di Jepang itu. Kan bahasa ya, masalah bahasa kan. Kita kan gak bisa sama sekali. Jadi sebelum datang itu belum bisa bahasa sama sekali gitu. Cuma sebulan doang belajar bahasa Jepang di Indonesia. Habis itu harus ke sana. Kesulitan kamu bahasa ya? Terus juga kan harus tes masuk universitas dulu kan. Nah itu perjuangannya sulit banget. Oh beda kesulitannya. Ini bapak sering doyan makan emi ya? Kenapa gitu? Itu rambutnya keriting semua. Bisa aja sikat gigi hotel. Emang sikat gigi hotel kan segini kan? Begitu keras banget, keras banget gitu. Emang begitu. Tapi Ma El, kan kamu di Instagram itu kan. Wah followers banyak, viewers banyak. Youtube juga begitu. Alhamdulillah sekarang followers saya di Instagram mengalahkan followers hostnya hitam putih. Mungkin boleh share followersnya ada berapa? Oh boleh. Berapa? 4,4 juta. Wih sombong. Kalau seingat saya kalau gak salah itu hostnya hitam putih 3,8 juta. Tanggapan kamu gimana? Tentang host hitam putih tanggapan kamu? Kenapa Mas Denny? Ini sombong banget. Lu pulang deh mendingan pulang lu. Oh iya sombong itu. Kenapa Mas Denny? Emang bener sih. Tanggapan saya? 4,4. Gue 3,8 bener. Tanggapan kamu mengenai host hitam putih gimana? Ya untuk apa berlama-lama menjadi host sementara follower segitu-gitu aja. Oke. Subscriber Youtube. Oh iya. Berapa? Hostnya hitam putih detik ini 3,4 juta. Berapa lama? Berapa lama untuk mencapai segitu? Berapa lama? Lebih lama dari Atta Halilintar sih memang. Lebih lama ya. Tanya dia berarti. Kamu berapa lama? Berapa? Berapa lama? Tiga bulan sudah 2,4 juta. WD! Mungkin kamu ada saran buat hostnya hitam putih mengenai Youtubenya gimana biar subscribernya naik? Sebenernya gini. Gimana gimana? Kurang ancaman aja sih terhadap subscribe yang belum subscribe. Nah. Jadi makanya subscribe-nya sedikit. Kedua ya mungkin kurang kreativitas loh. Luar biasa loh. Luar biasa loh. Ini menutup kemungkinan kolaborasi kamu dan saya. Enggak. Enggak. Kita tetap berkolaborasi. Oh tetap berkolaborasi. Penghasilan, penghasilan. Masa buktinya biar walaupun subscriber lo dibawah dia. Tapi kan tetep aja dia minta-minta kedatang ke rumah lo buat collab ya kan? Benar, benar, benar. Iya. Benar, benar, benar. Buat collab aja jatuh ke rumah di sini getuk pakai botol bisa collab. Bukan. Collab itu. Collab itu. Collab gitu. Penghasilan, penghasilan. Penghasilannya berapa dari Instagram dan juga YouTube? Instagram dulu. Ya kita gak boleh sombong. Kita kan harus tetap berendah hati. Ya udah. Untuk sebulan itu kita sebulan bisa dapat 500 atau 600 juta. Apa? 500-600 juta? Iya. Dari mana? Dari endorsement. Instagram? Iya. YouTube? Kalau YouTube belum kelihatan kan baru 2 bulan eh 3 bulan. Kalau YouTube belum dimonetize sama mereka? Sudah monetize tapi kita. Tapi belum ini ya? 500 jutaan? Iya per bulannya. Per bulan? Benar itu benar. Minat jadi Instagram. Itu dari endorsement? Iya dari endorsement. 1,5 miliar. Wow. Benar. Nah YouTube-nya memang belum dimonetize. Karena baru berapa bulan. Jadi harus dimonetize. Itu mau saya blog gitu nanti. Emangnya kalau sekali endorse berapa sih? Sekali endorse? Linsenya lah. Waduh. Rata-rata. Instastory aja berapa? Instastory aja deh iya. Instastory kita bisa nyampe. Sekali Instastory 4 jutaan. Tapi memang gini jangan dilihat dari situnya. Karena kalau kalian lihat cara mereka mengiklankan sesuatu. Itu dipikirkan dengan baik gitu. Dibikinin videonya. Dibikinin ceritanya. Scriptnya itu dibikinin. Jadi benar-benar dikonsepin ya? Benar-benar konsepnya semuanya benar gitu. Jadi gak cuman. Asal. Iseng dan asal gitu. Semuanya kan pasti seperti itu. Halo Jerome. Kalau Jerome terima endorse-endorse juga gak? Di Instagram atau di YouTube? Terima sih terima tapi seleksi sih. Maksudnya. Milih-milih ya? Milih-milih ya. Berapa tuh berapa? Boleh tau gak? Bergantung kalau misalnya kayak mereka butuh bantuan. Misalnya kayak bantu dong gitu. Ya bisa dimurahin gitu. Tapi kalau misalnya aku pasang harga awas sih sekitar 1 juta lah. Oke. Sekarang follower berapa? Di Instagram. 350 ribu. 350 ribu? Iya. Boleh tolong dihina? Tepuk tangan dulu dong. Kenapa dia tepuk tangan anda? Saya 3,8 juta anda hina saya. Hah? Ya itu kan termasuk cuman. Kalau dibilang ya. Udah sering masuk TV tiap hari. Gak segitu-segitu aja. Sarananya ada tapi lonjakannya sedikit gitu ya. Tetep aja lu minta collab. Enggak. Barusan Riko ngomong. Sarananya ada tapi segitu-segitu aja. Dia lupa follower dia berapa kayaknya. Saya gak cari makan dari situ. Oh iya deh. Jadi real aja. Saya kan biara tuyul. Oh iya biara tuyul ya. Tuyul. Anu. Jadi real-real aja. Oke. Oke Jerome thank you very much for coming. Makasih Jerome. Makasih. Baik. Saya akan break dulu. Tapi setelah ini saya akan kembali lagi dengan Maelle Lee. Dan Marco. Kalau mereka masih mau. Sudah enggak. Kurian mana-mana tetap di kita. Mvakasih. Thank you. So that you are very excited right now.